Assign operator Assign operator digunakan untuk penugasan sebuah variable Misalnya kita ingin mengisi data Nah inilah fungsi si assignment operator itu Contohnya yang biasa kita gunakan, yang sering banget kita gunakan itu Assignment operator sama dengan Yang berfungsi untuk memasukkan data Yang value-nya itu dimasukkan ke variable Contohnya yang udah sering kita pakai, contoh yang disini Mark kita assign-kan ke variable name Mark kita isikan ke variable name Kemudian contoh lain ada yang kayak gini Ada miss, minus, slash, dan lain sebagainya Ini untuk operasi kayak aritmetika Cuma ditambahkan dengan assignment operator Kita akan coba yang minus sama dengan Itu kita bisa langsung ceknya di dalam method print Jadi disini itu Minus sama dengan Kita punya variable disini intent Int Atau double Atau double 5 Dan 5 Minus sama dengan 2 Minus sama dengan 2 ini Artinya adalah si 5 ini akan kita kurangi Oleh 2 Kemudian hasilnya berapa Search as Oke Karena kita harus type cache Minus Disini aja Berarti 5 Minus sama dengan 2 Sekarang Oh sorry Ini jangan 5 Tapi langsung 6 1 Sorry Disini juga bisa Seharusnya 6 1 Run Jadi sekarang nilainya adalah 3 Karena 5 Itu udah dikurangi 2 Kalau kayak gini Kenapa Nggak langsung 5 Dikurangi 2 gitu Tanpa sama dengan juga bisa Contohnya gini 5 Kurangi 2 Kan gini bisa Nah ini itu digunakan Yang assignment itu Kalau misalnya ada beberapa Implementasinya kayak increment atau decrement gitu 6 1 Minus sama dengan 2 Terus disini ada lagi gitu 6 1 Minus sama dengan 1 Kemudian 6 1 Minus Sama dengan Satu lagi gitu Misalnya Disininya itu Nggak langsung Tapi ada proses apa Kemudian disini ada proses apa Gitu Jadi Yang dimasukkan itu Oppos assignment Assignment yang kayak gini Itu kayak gini Ada beberapa proses Sehingga Dibuat Operator inilah 1 Ini itu istilahnya lebih Kode singkatnya Dari Ini Jadi variable baru Variable Result Sama dengan Atau 6 6 1 Sama dengan 6 1 Dikurangi 2 Nah Dibanding kita menuliskan kayak gini Lebih baik kita menuliskannya kayak gini Lebih ringkas Kalau yang disini berarti 6 Satunya ini akan kita perbarui dengan kurangi 1 Jadi lebih baik digunakan assignment operator daripada cara yang biasa Cara yang biasa ini lebih panjang gitu Contoh lain untuk Slash Slash misalnya Berarti Slash Sama dengan 2 Run 2,5 Sekarang kita coba lagi Ini Slash sama dengan 3 Hasil yang pertama 2,5 Hasil yang kedua 0,8 Blablabla Modulus Sama dengan Ini sama dengan Ini tinggal diimplementasikan aja gitu Tinggal diganti aja operatornya Bintang Sama dengan L sama dengan Berarti tambah Gitu Dan seterusnya Caranya tinggal gini aja gitu Simpel Tinggal ganti-ganti operator Nanti teman-teman tinggal dicoba Satu persatu Terima kasih